Ada yang tahu tagline di logo Metro TV, guys. Guys, guys. Iya, knowledge to elevate. Dan ini yang namanya elevator, salah satu jenis alat elevasi, yaitu alat yang biasa dipakai untuk angkat-angkat beban. Atau angkat-mengangkat, guys. Bicara soal elevator, ternyata Anes Baswedan cuma alat elevasi partai Nasdem lho. Maksudnya, Anis cuma alat elevasi Nasdem. Dan gimana dengan Partai Demokrat dan PKS? Gini. Surya Paloh sesungguhnya tahu persis bahwa Anis tidak mungkin memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Tapi, Om Bewok rupanya memerlukan Anis, guys. sebagai satu-satunya sosok yang biasa dipakai untuk mengelevasi partai besutannya itu. Walaupun nantinya nggak menang Pilpres, tapi minimal bisa mengangkat ranking Nasdem dalam Pilek. Itulah strategi Nasdem dengan menyiasati pelaksanaan Pilpres dan Pilek yang serentak, guys. Nah, pasti kan lo pada nanya, kan? Lo tapi kenapa harus Anis? Iya, kan? Nah, memang dari tiga sosok populer di hasil survei mereka, cuma Anis yang bisa mereka manfaatkan, guys. Nasdem nggak mungkin bisa mengambil keuntungan maksimal secara elektoral atau kotel efek dari Ganjar Pranowo. Apalagi dari Prabowo Subianto. Iya, kan? Jadi ya mentok di Anis seorang. Harapan Om Bewok dan elit Nasdem itu memang rasional. Tapi kan itu ngarepnya. Dalam realitanya, belum tentu juga ada kenaikan peringkat Nasdem yang terlihat dari hasil-hasil survei berbagai lembaga poster. Mengenai hal ini, kita sudah membahasnya secara khusus dalam episode pertama SIP pada akhir tahun 2022 lalu yang topiknya adalah ke mana larinya suara Nasdem, guys? Nih, lo bisa nonton lagi di sini nih. Yang covernya ini, ya. Nah, lalu gimana dengan Partai Demokrat? Ya, 11-12 lah. Mirip-mirip lah. Ya nggak mungkin, kan? SBY bisa menyodorkan putra mahkotanya Agus Harimurti Yudhoyono kepada PDI Perjuangan ataupun Partai Gerindra. Megawati belum bisa, guys. Melupakan kelicikan SBY yang telah membohongi dirinya menjelang Pilpres 2004 lalu. Ya, sudah 19 tahun berlalu. Tapi mungkin selamanya Mega akan mengingat SBY sebagai sosok pembohong. Sehingga mustahil, guys. Kedua partai mereka akan berkoalisi. Sementara Prabowo juga pasti masih mengingat keterlibatan SBY dalam Dewan Kehormatan Perwira TMI pada masa pergolakan reformasi lalu. Dewan Kehormatan Perwira itu telah menimpakan semua kesalahan Jenderal-Jenderal Orba hanya kepada Prabowo seorang diri. Ya, gampang aja sih. Karena status Prabowo saat itu adalah menantu dari Soeharto. Membuatnya paling mudah untuk dikorbankan, guys. Itu seperti mengkambing hitamkan Prabowo sementara perwira-perwira lain seperti SBY mencuci dosa-dosa mereka, guys. Tidak adanya peluang dari PDI Perjuangan dan Gerindra membuat Partai Demokrat cuma bisa menggantungkan harapan kepada Anies. Yang notabene non-partime. Tapi sama seperti Nasdem. Ngarep itu sih sah-sah aja. Tapi gimana realitanya? Ya, walaupun sudah ngotot menyodorkan AHY untuk diduetkan dengan Anies ternyata juga tidak mudah untuk bisa diterima, guys. Penolakan justru datang dari Nasdem sendiri. Kenapa ya? Lu pada nanyaan semua. Nah, ternyata Nasdem nggak mau kotel efeknya justru mengalir deras ke Demokrat. Nah, nah, nah. Tung, tung, tung. Lu pada ribet sendiri, kan? Iya nggak? Padahal pada belum bertarung dalam tiar press. Sekarang gimana dengan PKS? Ternyata partai ini lebih pinter. Seolah-olah menyodotkan kadernya, yaitu Ahmad Heriawan atau Aher. Namun sebenarnya ada agenda lain yang lebih menguntungkan bagi mereka. apa itu? Gini, guys. PKS jualan mesin partai. Emang top markot top itu partai. Kalau cari, cari cuan. PKS pasang harga alias mahal tinggi dong. Iya, kan? Oligar pendukung Anies mana yang mau bayarin? SP? SBY? JK? Patungan, G, kalian? Mungkin gitu. Pikiran elit-elit dari PKS. Bagi PKS, nggak penting-penting amat. Kadernya seperti Aher ini bisa jadi cawapres. Lebih penting bagi mereka adalah gimana mengupayakan agar roda partai bisa tetap berputar. terutama dalam menghadapi pemilu legislator alias Pilek 2024 nanti. Perlu dana besar, guys, untuk membiayai pemenangan kader-kader mereka. Jadi, dengan jualan mesin partai untuk mengkampanyekan capres tertentu, calik-calik mereka bisa berkampanye sekaligus untuk diri mereka sendiri dan capres yang mereka dukung. Nah, jangan-jangan PKS juga mengajukan proposa lagi ke Prabowo. Bisa kenyang mereka. Seperti Pilpres yang 2019 lalu itu. Malahan, kali ini PKS bisa jual mahal. Karena ada pesaing dari pendukung Anies. Nggak, itu siapa tahu ya. Namanya juga cuan-cuan-cuan-cuan. Ya nggak? Nah, sekarang gimana pertanggungjawaban PKS kepada konstituennya yang pendukung fanatik dari Anies. Kalau sampai koalisi gagal karena nggak ada kesepakatan harga mahar itu, PKS masih bisa berdalih, guys. Yaitu, PKS tinggal bisa bilang aja Anies tidak menerima akhir sebagai cawapresnya. that's it. Yahudi bisa kalah nih soal cari cuan kayak gini nih. Nah, jadi, kalau Anies gagal menjadi alat elevasi dan barang dagangan partai-partai tersebut, ya wassalam. Kalau koalisinya wassalam, berarti tidak bisa memenuhi syarat undang-undang pemilu. Anies, kayaknya dia belum sadar. Cuma dimanfaatin oleh partai-partai itu. Gimana bisa jadi presiden? Ya, tapi ngarep memang boleh-boleh aja sih. Ingat loh, ini baru satu alasan Anies mustahil jadi presiden. Intinya, sampai saat ini belum ada koalisi partai yang akan mengusung Anies. Tapi, gimana kalau akhirnya koalisi terbentuk? Nah, seperti yang gue sebut tadi, Surya Palo sebenarnya cuma mau memanfaatkan Anies walaupun tahu bahwa Anies nggak bakal bisa memenangkan Pilpres. Anies nggak bisa menang karena masih ada tiga faktor lagi, guys, yang belum gue ungkap di sini. Tiga masalah itu akan sangat menyulitkan Anies untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti. Apa saja kah tiga kendala lainnya? Nah, ini nantikan di part 2. Oke? Bersama gue, Singgi Sahid di Si Paling Paham. Ciao. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax